Sahabat Lipatanan.com, welcome back to News Flash Sport. Bersama saya, Melinda Indrasari, yang lagi pakai outfit super nyaman dari Double D Activewear. Selama 24 jam terakhir, ada berita olahraga menarik apa aja sih? Penasaran? Simak selengkapnya dalam News Flash Sport berikut ini. Berita pertama dibuka dengan kabar keputusan Cilian Bape yang bakal tinggalkan PSG demi bergabung dengan Real Madrid. Seperti diketahui, nama Bape belakangan memang santer dikaitkan dengan pintu keluar Les Parisiennes. Hal itu menyusul kontraknya yang segera kedeluarsa di Paris Saint-Germain. Laporan mengungkap Bape sendiri juga sudah membuat keputusan bulat soal masa depannya. Dia bakal meninggalkan PSG pada musim panas 2024 dan bergabung bersama raksasa La Liga Real Madrid. Adapun Real Madrid memang sudah lama jadi klub impian Bape. Sang pemain bermimpi bisa tampil di sana dan hendak mencari petualangan baru usai berpisah dengan klub di negara asalnya. Dari PSG kita bergeser ke Manchester United. Setan Merah kini mulai berani menolak kesempatan merekrut mantan anak dirik Eric Ten Hag ke Old Trafford. Seperti diketahui, MU memang aktif berburu striker baru jelang paru kedua musim 2023-2024. Laporan menyebut Setan Merah sempat ditawari peluang merekrut pemain Borussia Dortmund Sebastian Holler di bursa transfer musim dingin tahun ini. Kebetulan Holler memang tidak betah di Dortmund. Dia juga punya relasi dengan pelatih Eric Ten Hag lantaran pernah bekerja sama kalau masih bertugas di Ajax Amsterdam. Kendati begitu, Manchester United ogah merespons tawaran untuk memboyong Holler. Meski punya koneksi dengan pelatih dan bisa didapat secara murah, Setan Merah tetap tak tergiur lantaran beberapa rekrutan ex-Ayax tampil kurang memuaskan di Old Trafford. Last but not least, di berita ketiga ada hasil pertandingan pekan ke-24 BRI Liga 1 2023-2024. Persib Bandung gagal memetik poin penuh lantaran menjadi korban comeback Persi Solong. Sementara itu, PSM Makassar dan Persebaya Surabaya sukses mengunci kemenangan. Setelah sempat jadat cukup lama, kompetisi BRI Liga 1 kembali menggelirkan pertandingan ke-24 pada akhir pekan kemarin. Persib Bandung kebagian menjamu Persi Solong, PSM Makassar diharuskan meladeni Persi Tata Ngerang, sementara Persebaya Surabaya menghadapi Bayangkara FC. Hasilnya, cuma Persebaya Surabaya dan PSM Makassar yang berhasil merauk 3 poin dalam pertandingan kontra lawan masing-masing. Persib Bandung nyaris menang, tetapi selebrasinya digagalkan oleh comeback Persis. Ada pun di pertandingan malam hari, duel PSS Leman dan Persi Cabo juga berakhir tanpa pemenang. Mereka cuma mampu bermain imbang dua sama, sehingga harus puas peribadi Pauline dalam matchday ke-24. Sahabat lipetanem.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus Newsflash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seru lainnya. Saya Melodya Ndrasari, pamit undur diri. See you next time!